Ya teman-teman kembali lagi di channel saya Arief channel yang membahas tentang Cryptocurrency ya teman-teman ya Nah kali ini saya ingin membahas Coin Solana teman-teman atau SOL ya Dan prediksinya untuk beberapa saat ini Ataupun ke depan Namun prediksi ini sekali lagi saya tekankan teman-teman Bahwa prediksi ini hanya mewakili prediksi saya Sehingga teman-teman untuk mengambil keputusan Harus melakukan riset dan prediksi tersendiri ya teman-teman ya Nah ini teman-teman coin yang lagi naik hingga 12.000% tahun ini teman-teman Ini coin yang sangat tinggi kenaikannya teman-teman ya Hingga disebut juga adalah pembunuh Ethereum teman-teman Kenapa disebutkan pembunuh Ethereum Teman-teman disini dia mengklaim bahwa Dia dapat memproses Lebih cepat transaksi hingga 50.000 per detik teman-teman Nah dan juga dia menawarkan Biaya yang lebih rendah daripada Ethereum teman-teman Nah hingga saat ini Kenaikannya sangat fantastis Nah diduga juga teman-teman Kenaikan solat ini terjadi karena dia melakukan Breakpoint Sedang berlangsung di Lisbon Portugal teman-teman Jadi promosinya besar-besaran seperti itu ya teman-teman ya Nah disini juga kita lihat ya teman-teman Cardano dan Solana untuk perbandingan terperinci dari dua blockchain paling populer saat ini teman-teman Pada video ini kali ini kami akan menganalisa prospek masa depan token Sol Menggunakan pasangan perdagangan USDT dan Bitcoin teman-teman Jadi kita perbandingkan Sol dengan USDT dan juga Bitcoin teman-teman ya Nah disini teman-teman seperti ini gambar tersebut Nah disini awal tahun ini Perdagangan Sol ini Dibuka dari harga 2 dolar teman-teman Nah namun saat ini Diperdagangkan 100 kali lipat daripada pembukaan pertamanya teman-teman Nah nilai tertingginya itu dia sampai tembus di angka 260 dolar teman-teman Bayangkan dari 2 dolar menjadi 260 dolar Poin ini diperdagangkan sekitar 245 dolar teman-teman Hebat sekali ya teman-teman ya Kenaikannya sangat fantastis teman-teman Nah disini juga saya memberikan gambaran Kenaikan Sol USDT pada grafik 1D ya teman-teman ya Nah sejak bawah pada bulan September Solana telah berada di tren naik yang solid teman-teman Membuat tren yang tertinggi Nah disini kita lihat grafiknya teman-teman ya Nah di grafik ini melihatkan untuk perubahan titik supportnya teman-teman ya Nah sebaiknya di sekitar zona penarawangan yang disebut untuk mengubah menjadi titik support Nah ini teman-teman boleh sebagai pertimbangan untuk membeli Solana teman-teman Nah disini juga saya berikan grafiknya dalam grafik 4 jam ya teman-teman ya Nah seperti ini grafik 4 jamnya Teman-teman bisa lihat sendiri Untuk grafik 4 jam menunjukkan titik terendahnya pada bulan Oktober ya teman-teman ya Di 24 Oktober Beberapa hari kemudian Melihat pengujian ulang yang berhasil Dari titik terendah tersebut Dan harga naik hingga 40% setelahnya teman-teman Nah pada tabel diagram tersebut teman-teman Tabel grafik tersebut Nah teman-teman bisa melihat Untuk puncaknya ya teman-teman ya Dari beris dan bulisnya itu Tersembunyi sedang terbentuk saat ini teman-teman Ini terbentuk ketika indikator membuat titik terendah Lebih rendah lagi teman-teman Tetapi harga membuat titik terendah lebih tinggi Seperti yang terlihat pada grafik teman-teman Nah disini saya juga memberikan Gambaran grafik dari Sol ke BTC ya teman-teman ya Bitcoin ya teman-teman ya Sol dibandingkan dengan Bitcoin dalam jangka waktu 4 jam teman-teman Nah ini beris juga dapat diamati disini Yang telah terjadi ya teman-teman ya Namun saya belum dapat memastikan Apakah ini sudah selesai teman-teman Nah jadi kita harus lebih detail untuk memprediksinya ya teman-teman ya Harga saat ini bergerak mendekati level support teman-teman Mantan disini tinggi yang penting dapat dibalik ke zona support ya teman-teman ya Nah jika zona ini memang menciptakan support teman-teman untuk Solana Maka uptrend dapat berlanjut dalam beberapa minggu mendatang teman-teman Nah jadi kalau memang nantinya akan menembus di titik support ya kan Maka trend naik pun itu akan terjadi kembali prediksi kita teman-teman Nah disini saya akan meringkas sedikit ringkasan prediksi saya teman-teman Jadi ini untuk prediksi saya ini tidak sebagai acuan juga ya teman-teman ya Ini hanya prediksi yang saya keluarkan tersebut teman-teman Nah disini harga Sol meningkat dengan peluncuran dari acara di Lisbon teman-teman Nah saat ini cryptocurrency terbesar kelima ini dengan kapasitasnya 76 miliar dolar teman-teman ya Nah untuk grafiknya 3D yang tadi saya berikan itu harga baru saja mencapai titik tertingginya sepanjang masa Nah itu teman-teman sama yang 1 day dan 4 jam itu juga menunjukkan trend naik ya teman-teman ya Nah dan tadi yang Sol dengan Bitcoin tadi akan mengubah resistensinya Resistensinya itu penting menjadi pendukung teman-teman Jadi teman-teman juga prediksikan untuk berinvestasi di Sol juga Itu tergantung presisi teman-teman ya Nah cukup sekian teman-teman video yang saya buat ini Semoga bermanfaat Apabila bermanfaat jangan lupa subscribe ya teman-teman ya Terima kasih teman-teman Terima kasih